Sejumlah jemaah calon haji yang akan berangkat perdana ke Tanah Suci besok, ada jemaah dengan usia termuda. Nah, mendaftar dari usia 8 tahun, mahasiswi semester 2 di Padang, Sumatera Barat, kini berangkat naik haji di usianya yang ke-20. Ada yang menarik dari jemaah calon haji asal Dharma Seraya, Sumatera Barat ini. Namanya Mailan Zahra Astira, mahasiswi semester 2 yang menjadi jemaah calon haji termuda di Kabupatennya. Ya, usianya yang baru menginjak 20 tahun, Mailan, anak bungsu dari 5 bersaudara ini, sudah mendaftar haji sejak usia 8 tahun. Mailan bersama kedua orang tuanya, Asrul Rasidin dan Nur Hayati, masuk dalam kloter 5 dan berangkat pada 8 Juni mendatang. Bukan cuma kisah calon haji termuda, memberi tanda unik pada koper masing-masing calon haji, juga jadi bagian penting yang tak ketinggalan. Mulai dari sandal jepit, boneka, kain, hingga batok kelapa. Barang-barang tersebut sengaja ditempel sebagai tanda khusus agar koper tidak tertukar. Ini untuk spesifikasi mas, jadi sehingga mungkin ada yang ngembari, saya rasa tidak ada sandal ini. Mungkin yang banyak itu kain, slayer dan lain sebagainya. Kalau sandal ini saya rasa unik, sehingga tidak ada yang ngembari. Jemaah calon haji asal Kabupaten Tuban yang berangkat tahun ini berjumlah 593 orang. Mereka terbagi menjadi dua kloter yang diberangkatkan melalui Embarkasi Bandara Juanda, Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya calon jemaah Indonesia sebentar lagi menginjakan kaki di rumah Allah untuk beribadah. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk para jemaah dan juga para petugas. Ustaz, boleh dikisahkan dong kepada kita, ada nggak sih cerita menarik ataupun unik gitu pengalaman Ustaz waktu menunaikan ibadah haji atau misalnya saat mendampingi para calon jemaah dulu, Ustaz? Ya, hari-hari ini jemaah haji dari berbagai negara sudah mulai akan berangkat ya. Keloter pertama itu kalau tidak salah nanti malam itu mulai berangkat ya. Saya sendiri sudah beberapa kali ikut melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, mulai dari haji dek tekeran ya saat mahasiswa dulu tahun 95. Saya berangkat dari Cairo itu ya, naik kapal laut selama tiga hari dua malam. Dari Terusang Suez sampai ke Jeddah gitu ya. Lalu kemudian saya juga pernah menjadi tenaga musiman ya, yang melayani jemaah haji reguler selama hampir 75 hari ya. Kemudian juga pernah menjadi Wakil Ketua Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi. Bahkan terakhir tahun 2019 menjelang COVID itu saya sebagai Sekretaris Amirul Haji ya, yang bertanggung jawab terhadap seluruh jemaah haji asal Indonesia yang saat itu jumlahnya sekitar 211 ribu orang ya. Tentu banyak pengalaman yang saya alami baik yang bersifat pribadi ya, pengalaman spiritual maupun yang saya saksikan dari jemaah haji ya. Saat misalnya saya haji backpackeran dulu itu ya, tidur di emperan masjid ya, karena ya haji ala mahasiswa gitu ya. Jadi mulai dari tidur di emperan masjid sampai tidur di istana raja di sebelah masjidil haram, itu saya pernah mengalaminya ya. Dan ini adalah satu kesyukuran bagi saya dan tentu saja bagi banyak jemaah yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji ini merupakan panggilan dari Allah SWT ya, sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim wa'adzim finnas bilhaji, iaitu karijalan wa'ala kulla dhamirin yakina min kulli fajin amik ya. Jadi memang betul-betul itu panggilan ya. Kita lihat sekarang ini betapa ada orang yang sudah menanti bahkan antrian untuk haji, di Indonesia ini sudah ada yang sampai 40 tahun ya. Begitu antusias ya, masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan perilaku jemaah haji kita ini bermacam-macam ya. Tadi kita saksikan itu ada yang memberi tanda dengan batok kelapa, dengan sandal, macam-macam. Bahkan kelakuan atau perilaku sifat asli orang itu kadang-kadang juga bisa terlihat di tanah suci gitu ya. Saya pernah menghadapi jemaah yang kerjanya itu marah-marah saja di sana itu. Kerjanya marah-marah saja, bahkan sampai stres. Dia lupa istrinya, dia tidak mengenal siapapun dia. Tapi ketika akan pulang, dia kembali tersadar gitu ya. Macam-macam perilaku kita temukan itu. Dan mungkin tidak ada salahnya juga kalau ada yang berkata bahwa hati-hati di tanah suci itu ya. Anda akan mendapatkan balasan. Mungkin karena itulah ya. Karena suasana spiritual ya di tanah suci, suasana ketika seorang akan memenuhi panggilan Allah, itu justru kemudian menampakkan sifat atau watak asli seseorang ya. Dan memang ujian dalam melaksanakan haji itu sangat berat. Kita berdoa semoga para jemaah haji kita dapat melaksanakannya dengan baik dan meraih haji Mabrur. Nah, amin. Ngomong-ngomong soal haji Mabrur ini, Ustaz. Sebenarnya makna dari haji Mabrur dalam pandangan Islam itu sendiri seperti apa, Ustaz? Ya, istilah haji Mabrur itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Hajul Mabrur yang mengatakan Al-Hajul Mabrur laysalahu jazaun illa al-jannah. Haji yang Mabrur itu tidak ada balasannya. Becuali surga Allah SWT. Al-Mabrur itu adalah Al-Makburiya. Haji Mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah SWT. Haji yang diterima itu yang seperti apa? Haji yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukunnya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam haji itu dipenuhi. Termasuk sumber pembiayaan hajinya itu bersumber dari sesuatu yang halal. Dia laksanakan secara ikhlas. Segala ketetapan haji dia penuhi. InsyaAllah, haji yang dilakukan sedemikian rupa itu akan menjadi Al-Hajul Mabrur. Dan tentu saja tidak hanya berhenti sampai di situ. Al-Hajul Mabrur itu ditandai juga dengan setelah kepulangan dia ke tanah air. Apakah setelah berhaji itu dia semakin baik atau tidak. Dan itu bisa dibuktikan antara lain indikatornya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, Al-Hajul Mabrur itu diantara indikatornya adalah ifsyah us-salah. Dia akan selalu mendebar kedamaian di tengah masyarakatnya. Yang kedua adalah iffahamu ta'am. Dia gemar sekali bersedekah. Itu diantara indikator kemaburuan haji seseorang. Masya Allah, sungguh ini ya. Ngenak gitu di hati kalau misalnya memang pulang dari tanah suci gitu. Kembalinya ke tanah air menjadi senang bersedekah dan juga mendebar kebaikan. Jangan cuma ingin cari embel-embel untuk haji ataupun haji ya Ustaz ya. Jangan sampai. Betul.